Intro Pembagian Kartu Kombo di Desa Palasari Humas Cianjo Sebanyak 416 keluarga penerima manfaat dari Desa Palasari Akan menerima Kartu Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera Yang akan diserahkan langsung secara simbolis oleh PLT Bupati Haji Herman Suherman Di Kedung Higraha Wijaya Desa Palasari, Jumat 31 Mei 2019 Kartu Kombo merupakan program dari Kemensos RI, Bina Sosial dan Pemerintah Kabupaten Cianjo Dan bekerjasama dengan pihak Bank BRI Yang memproses penggunaan dan pendistribusian kartu tersebut Program ini bentuk bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu Parti ini tidak bisa diuangkan dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya Hanya bisa digunakan untuk disetarkan dengan sembako yang sudah ada di Ewarung Ewarung yang mengeluarkan sembako tersebut merupakan warung yang sudah bekerjasama dengan pihak Bank BRI Sudah layak dan dipilih jadi agen pendistribusian kartu kombo oleh Bank BRI Dengan cara dihesek kartu kombo tersebut di mesin Ewarung Maka masyarakat yang sudah mempunyai kartu kombo bisa membawa sembako Di antaranya merupakan beras dan celur yang senilai Rp110.000 Kartu ini akan aktif